Intro Tadi saya sempat memotong Bung Revli dan Bung Haris Sekarang saya persilahkan lu, Bung Haris silahkan Saya mau kasih sedikit cerita Idi Amin dan juga Siapa ini, Kubilaikan Marco Polo itu ke Kubilaikan ya Di Kubilaikan Yang sangat represif Otoriter Totaliter seperti itu Perubahan itu harus Lewat Marco Polo Bisikan-bisikan itu lewat Marco Polo Idi Amin Dia gak percaya Dia punya sistem, dia berkuasa Tapi yang ada melekat dekat sama dia Ada satu dokter bule Kalau gak saya dari Dari Scotland, dari Inggris Dokter itu yang berani Mekanisme gak jalan Apa yang mau saya sampaikan disini? Saya mau saya sampaikan Dalam suatu situasi yang makin unified Jadi hati-hati dengan bahasa persatuan Sebagai bangsa mesti bersatu Tapi dalam pemerintahan kita gak boleh bersatu Dalam pemerintahan tidak boleh bersatu? Iya Iya dong Tadi kan teorinya dijelasin dari awal Bahwa parlemen di sistem presidensial Kontrol tetap jalan Dan itu gak mungkin dalam persatuan Begini Om Aiman Ini penting nih Kontrol berjalan tidak mungkin dalam persatuan Betul? Betul Kalau saya tolak persatuan itu artinya Bukan kita harus berantem angkat senjata Tapi bahwa sebagai bangsa bersatu Tapi di dalam bangsa itu harus ada yang mengeritik Yang mengontrol Yang memberikan fakta Yang gak perlu harus nyenengin si pemimpin Dan pemimpin harus mendengarkan oposisinya Orang yang tidak mendukungnya Didengerin kok kan bisik-bisik juga bisa Caranya gak begitu dong Tunggu sebentar Saya harus meluruskan dan mengklarifikasi Gak ada yang diluruskan Orang udah lurus dari tadi Gak dari tadi saya dituduh sebagai orang itu Meluruskan mengklarifikasi Gak soal persatuan saya gak nuduh Anda Gak artinya Gak artinya Gak artinya saya belum selesai Jadi saya mau bilang Bahwa Kalau misalnya ada mekanisme parlemen Kan parlemen gak harus semuanya Ini penting nih Bung Haris Ini gak penting Ini sesuatu yang normal Saya bukan berbat ya Saya kalau seandainya tidak Keterima di logika saya Maka saya harus menanyakan Bukan menebat Bung Aiman itu sudah clear Kok yang disampaikan Bung Aiman Haris Nah tapi kan ini Bahwa negara tidak perlu persatuan Saya gak tergugah dengan itu Untuk bertanya Apa iya seperti itu Karena begini konteksnya Bung Aiman itu ada trias politika Makanya ada trias politika Itu punya fungsi yang berbeda-beda Tapi kan bukan Bicara bukan soal persatuan Persatuan iya Kritik iya Kritik iya Bahwa kemudian punya peran yang berbeda-beda iya Tapi persatuan Beda definisi persatuan Mungkin maksudnya Bang Haris itu tidak satu kelompok Beda definisi persatuan Tadi kan saya udah bilang Gini Persatuan sebagai bangsa Bahaya juga kalau sila ketiga Pancasila Kemudian dilanggar Kan begitu Nanti jangan sampai salah kapra Gini-gini Saya tambahin Oh gak ini bukan salah kapra Ini justru ditafsirkannya Menurut saya Nafsirinnya yang menurut saya gak tempat Oke silah gak Sebagai bangsa Kan tadi saya udah bilang Anda bersatu Tapi sebagai pemerintahan Anda gak boleh bersatu Kenapa? Karena takdirnya pemerintah Gak bakal bersatu Pemerintah dengan parlemen Gak bakal Gak boleh bersatu Bagaimana mungkin Kalau ruling party misalnya Ruling party juga gak boleh bersatu Dengan pemerintahnya Bagaimana Anda baca dimana di konstitusi Yang mengatakan bahwa parlemen Sama pemerintah Eksekutif ini satu Dimana pasalnya Kalau soal kritik itu hal yang berbeda ya Enggak ini bukan soal kritik Kita Diskusinya balik dulu Pemerintah Dan parlemen Berbeda Lebaganya berbeda Berbeda betul Oke Jadi gak Dan fungsinya Fungsinya berbeda Fungsinya berbeda betul Maka mereka gak boleh bersatu Kan begitu kan Iya Nah kalau misalnya Pemerintah bikin program A Dibawa ke DPR Sama Itu kan aneh Nah jadi DPRnya Hanya jadi stempel saja DPRnya Harusnya mempertanyakan Memeriksa Nah itu tugasnya DPR Sebelum Sebelum ke Sebelum ke BAB Kan Dulu pemerintahannya Pak Jokowi DPR-nya Bung Washington Tapi sering Kritis juga gak Saya dengar kritis juga Sering beberapa kali Bahkan berbeda Bahkan waktu sebelum Mas Ganjar jadi capres Sempat dikritik juga oleh temannya Bung Washington Bung Trimet waktu itu Iya tentu Tugas parlemennya Dia mengkritik pemerintah Nah itu antara tadi Tentang tugas Di mana Masing-masing cabang kekuasaan Tapi Dalam konteks kepartaian Kalau dia berada Di luar pemerintahan Itu hal yang berbeda lagi Nah kalau mengkritik Sebagai anggota parlemen Anggota DPR Itu tugas dia Mengkritik pemerintahnya Terutama mitra kerjanya Walaupun misalnya Ruling party PDIP dengan Pak Jokowi dulu ya Kalau sekarang Mas sering kritik Kalau dulu Kan tetap kritik juga Kita tetap kritik Saya bahkan juga kritik Ketika Dulu disuarakan Tentang Tiga periode Penundaan pemilu Nah itu kita tolak Tapi tetap bersatu Ya tetap artinya Secara sikap Secara sikap Ya Sikap ideologi Keberpihakan kita kepada Reformasi dan demokrasi Ya kita suarakan Meskipun berada di dalam Pemerintahan yang sama Seperti itu Oke Jadi Itu satu Sebelum terlalu jauh Karena itu narasi yang selalu digunakan Berapa hari ini Tentang bahwa kita harus bersatu Kesannya kan Kesannya yang gak berkuasa Dan gak mau gabung Di dalam kekuasaan Ini dianggap mengganggu Saya tambahin dikit Oh itu poinnya Saya jelasin dulu Nah yang kedua Perbedaan itu Sudah takdir negara Tadi selain Pemerintahan dengan Parlemen Dan juga Ada banyak masalah Ada banyak Perbedaan Cara pandang Saya ingin menagi dong Sebenarnya Bung Heikal ini Tadi sudah bicara Kita setuju Lirisasi Anda gak setuju Lirisasi Itu seperti apa Ya kan Nah Jadi hal-hal Seperti itu Yang harus ditertipkan Yang menang juga Jangan main terima aja Kita udah buka Karpet merah Silahkan Melintas Gak bisa Jadi bukan saja Satu pihak Mau meminta Tapi pihak yang menang Juga harus Sadar diri Nah Berangkat dari situ Kenapa gak boleh Terima saja Itu dia Maka tadi saya bilang Kalau Anda terima Koalisinya gemuk Ya kan Mereka Intinya kan Menguasai Sumber-sumber informasi Bahkan Menciptakan Standar informasi Akan seperti apa Pembangunan ke depan Nah justru Penciptaan-penciptaan Tadi itu Informasi Kebutuhan apa Pembangunan apa Yang mau dilakukan Dia harus diawasi Dia harus diawasi Oleh orang-orang Yang punya akses yang sama Anggota DPR Yang gak bagian dari koalisi Yang bukan bagian Dari kekuasaan Dia kan ada di ruang DPR Dia tahu Bagaimana proses Penciptaan Satu kebijakan Pembangunan Dia bisa intervensi Di situ Untuk bersuara Yang jadi masalah Buat kita Yang ada di jalanan Di lapangan Di luar Di sistem pemerintahan Itu Teriak-teriak sendiri Dibiarkan Ada yang ditangkepin Ada yang digebuk Ada yang diintelin Ada yang dicuekin Nggak jadi apa-apa Tetapi Yang di parlemen Seperti itu 2019 Om Aiman Selesai beberapa hari pertarungan Selesai beberapa hari pertarungan 01 sama 02 Begitu mau membahas Mengesahkan 70 sekian RUU Semuanya gabung Jadi satu Rakyatnya Mahasiswanya Tangannya keriting Ditangkepin polisi Dikasih gas air mata Yang omnibus loh Atau apa Yang sebelum omnibus Revisi undang-undang KPK Revisi 70 sekian Dalamnya Di dalamnya salah satunya undang-undang KPK Jadi saya mau bilang Sama Om Aiman Sedikit lagi Buat Bung Revli Sama Pak Haikal ini Jadi saya mau mengatakan Bahwa Hati-hati Kita Mendefinisikan Soal hari-hari ini Persatuan bangsa Jangan di eret-eret Menjadi persatuan Perkoalisian Gak boleh Bahwa kita ini Gak berkuasa Kita ini kalah Dalam pilpres Ya kita masih dalam lingkaran Persatuan Indonesia Tapi juga Bukan berarti Kalau Anda gak Ikut Di dalam Apa namanya Koalisi Indonesia Maju Maka Anda pengkhianat Gak begitu dong Bagaimana dengan pendapat Bahwa Pembangunan Membutuhkan demokrasi Yang sejuk Dan persatuan Demokrasi itu Berisik Tapi bukan berisik Yang saling lapor Saling Fitnah Saling menguji Anda tadi tanya Oh gak bisa Konsep persatuannya Saya jawab Tapi jangan besok Dari sini Nanti ada yang ngelaporin Aiman Atau ngelaporin saya Ngelaporin ini Bukan begitu Demokrasi itu Bertarung gagasan Dia harus berisik Cakap-cakap Apa yang Anda Mau cakap-cakap Kalau satunya presiden Yang lainnya Mendukung dia Gak ada cakap-cakap Yang ada cuma nyetor Bagaimana dengan pendapat Ketika berisik itu Maka menghambat Proses pembangunan Gak ada Memperlambat setidaknya Gak ada itu Tidak ada Itu yang gelor Demo-demo Dan lain sebagainya Kemudian ada Apa yang Sporadis Dan lain sebagainya Demo nih ya Iya Jadi kemudian Pengesahannya katakanlah Di DPR Jadi lambat Misalnya Kan bisa saja Ada pendapat seperti itu Pembangunan Maupun demonstrasi Dua-duanya sah Dalam pembangunan Bisa ada kecurangan Bisa ada kecerobohan Dalam demonstrasi Bisa ada kecurangan Bisa ada kecerobohan Ya Jadi Saya mau mengatakan Kita gak boleh Kejebak pada peristiwa Kita harus melihat Setiap peristiwa itu Ada fraud gak Ada kecurangan gak Ada kecerobohan gak Ada kesalahan gak Ada ketidakmampuan Atau tidak Dan itu perlu disuarakan Dan itu Harus alamiah Dan dibiarkan terjadi Negeri kita besar Om Aiman Penduduk kita 270 Terus orang gak boleh Bersuara Gak boleh berpartisipasi Gak mungkin Oke Tama dong Jadi gini Saya setuju semua Dengan apa yang dikatakan Haris Ashar Jadi kita harus Cadas ya Kita harus bedakan Tiga konsep ini Untung saya diingatkan State Kemudian government Dan kemudian The nation Jadi Sebagai nation Sebagai bangsa Kita harus bersatu Negara Persatuan Indonesia Negara pemerintah bangsa Sebagai negara Kita harus bersatu Negara Indonesia Tetapi government Dalam pengertian yang umum Government itu Eksekutif Legislatif Judikatif Ya tidak harus bersatu Justru Kalau seandainya Kemudian ada Persatuan di dalam government Maka yang terjadi Ada pemerintahan yang totaliter Pemerintahan yang otoriter Karena itu menurut saya Saya selalu mengatakan Ada yang harus ada Division of labor Pembagian tugas Dalam negara Jadi Secara Suprastruktur Ya ada yang menjadi Eksekutif Ada yang menjadi Legislatif Ada yang menjadi Judikatif Tidak bisa Judikatif sama Eksekutif Damai-damai terus Kalau begitu Tidak ada kontrol Kalau kita Mengadukan Perbuatan eksekutif Kepada Judikatif Judikatif bilang Kami temannya presiden Anda tidak bisa Ngapain-ngapain Kan tidak bisa begitu Ya kan Demikian juga Kalau kita bicara Antara Political society Political society itu Partai politik Bayangkan kalau semua Partai politik Satu semua Suaranya Ya tidak ada lagi Bagaimana dengan Orang-orang yang Tidak tergabung Dalam political society Dan kemudian Pengen mengakses Political society Nah demikian juga Antara state dan civil society Tambah tidak bisa Bersatu lagi Kalau Anda sudah Menjadi bagian negara Anda tidak bicara Bicara lagi tentang Civil society Karena itu Di dalam negara Ada division of labor Tapi yang jadi masalah Adalah Pemerintahan dimanapun Di dunia ini Itu kan ada Power tends to corrupt-nya Absolute power Corrupt absolutely Jadi mereka cendung Ingin memperbesar Kekuasaannya Porsi kekuasaan eksekutifnya Sehingga Mereka selalu terganggu Dengan orang Yang berada Di luar dirinya Untuk mencari Jalan yang berbeda Sehingga Mereka selalu terganggu Kalau ada orang Yang demonstrasi Menyampaikan pendapat Mereka terganggu Membuat sebuah Statement Mereka terganggu Kalau saya Justru melihat Pemerintahan yang Gampang terganggu Dengan suara Yang berbeda Dari masyarakat Atau society Atau political society Atau civil society Pastilah Pemerintahan itu Adalah pemerintahan Yang tidak percaya diri Pemerintahan yang Banyak ruang gelapnya Banyak abu-abunya Banyak korupnya Nah kalau kita Letakkan pada Pemerintahan Presiden Jokowi kemarin Ya jelas saja Banyak sekali Yang namanya Pembentukan Proses pembentukan Undang-undang Berada di ruang gelap Misalnya Misalnya Undang-undang Minerba Itu di ruang gelap Karena undang-undang itu Memberikan perpanjangan Konsesi kepada Para konglomerat Yang juga Orang pemerintahan Selama 20 tahun Tanpa proses Lebih lanjut lagi Padahal Harusnya Konsesi itu Kembali kepada negara Misalnya Undang-undang lainnya Undang-undang Yang dipermaslakan Para buruh Misalnya Nah karena itu Menurut saya Memang Fartsunnya adalah Teorinya Semakin Government itu Kuat tanpa kontrol Maka Semakin negara itu Akan menjadi negara Yang otoriter Dan totaliter Dan kita tidak Menginginkan Kalau soal tugas negara Dan tugas sama-sama Sudah disebutkan Selain tadi Al-Farabi Apa Al-Arabi Itu Ibnu Arabi Sudah disebutkan juga Di dalam pembukaan kita Tugas negara kita itu Adalah empat Satu Memajukan kesejahteraan umum Dua Melindungi Segenap bangsa Tiga Mencerdaskan Anak-anak bangsa Agar mereka ikut Dalam perdamaian dunia Intinya adalah Yang kita mau bangun Adalah kualitas hidup Dan manusia yang berkualitas Nah kualitas hidup itu Bisa kita Indikatornya adalah Apakah demokrasi Bisa hidup Atau tidak Di negara tersebut Apakah toleransi Bisa Hidup atau tidak Termasuk toleransi Dalam berbeda pendapat Nah masalahnya adalah Pemerintahan yang Tidak terbiasa hidup Dalam alam demokrasi Selalu terganggu Dan akhirnya Yang terjadi adalah Dia menggunakan State apparatus Untuk membunggam Itu yang terjadi Sepuluh tahun Pemerintahan Presiden Jokowi Dan ketika semua itu Bersatu dalam artian Pemerintah Tidak ada oposisi Bukan bersatu Bahaya Bahaya sekali Maka ruang gelapnya Makin banyak Dan itu akan menjadi Represi-represi baru Yang akan semakin banyak Itu yang menjadi kawatan Apakah itu kemudian Mbak Be akan Satu kalimat lagi Karena de facto Yang bersatu itu adalah Elit Elit-elit Baik di political society Maupun di suprastruktur politiknya Sementara rakyat kan tetap aja Dia di ujung-ujung Tempat mereka Yang tidak bisa punya Akses kekuasaan Jadi tidak ada De facto dan di jure Persatuan nasional Dalam pemerintahan Dimana semua orang Berdiri di belakang pemerintahan Kalau itu terjadi Ya pemerintahan Korea Utara Orang dipaksa Untuk setuju Dengan Kim Jong-un Padahal dalam hati mereka Tidak setuju Jadi persatuan dalam bangsa Itu wajib Tapi persatuan dalam Negara wajib Tapi tidak semua orang Harus berada Tidak semua orang Harus berada dalam pemerintahan Kita kembali saat lagi Saya Aiman Ucako Tentanglah bersama kami Di Rakyat Bersuara Terima kasih 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 Terima kasih